Kembali lagi, bintang sepak bola asal berhasil, Neymar, kabarnya akan menjadi nama besar terbaru yang bergabung dengan Liga Saudi. Sang penyerang, yang berusia 31 tahun, telah menyetujui kontrak selama 2 tahun untuk bergabung dengan al-hilal dari raksasa Perancis, Paris Saint-Germain, PSG. Pemeriksaan kesehatan bagi Neymar sedang berlangsung hari ini, dan ia diharapkan akan menyelesaikan kepindahannya dalam waktu 48 jam mendatang. Menurut laporan yang didapatkan, PSG akan menerima hingga 86,3 juta pound sterling untuk pemain berhasil ini. Tidak terlupakan bahwa klub ini pernah memecahkan rekor dunia dengan membayar 200 juta pound sterling untuk transfer Neymar dari Barcelona pada tahun 2017. Gaji yang ditawarkan oleh klub-klub di Arab Saudi seringkali jauh lebih tinggi daripada yang bisa diperoleh pemain di Liga-Liga Eropa. Neymar akan membawa pulang 150 juta pound sterling per tahun di Arab Saudi, atau 6 kali lipat dari jumlah yang ia peroleh di PSG. Al-Hilal juga telah mencoba untuk membeli bintang-bintang PSG yang menjadi rekan setim Neymar, yaitu Lionel Messi dan Kylian Mbappé pada musim panas ini. Namun, Messi, sang penyerang Argentina, lebih memilih untuk bergabung dengan Inter Miami, sementara pemain Perancis Mbappé kemungkinan akan tetap di PSG meskipun ada ketegangan mengenai kontraknya. Klub Saudi ini menawarkan 258 juta pound sterling untuk Mbappé pada bulan Juli. Namun, ia menolak tawaran pindah selama satu tahun. Neymar adalah pemain berprofil, semua ini membuktikan bahwa Liga Sepak Bola Saudi semakin menarik bagi para pemain besar dari seluruh dunia. Terima kasih telah menonton!